Halo, masih di channel berfisika.com Kita lanjutkan lembar tugas mahasiswanya Yang ke satu, nomor sembilan Nah ini tentang aplikasi dinamika Newton Biasanya muncul di ujian juga Gerak-gerak melingkar seperti ini Kita akan baca persoalannya seperti apa Sebuah tikungan pada jalan tol Dilancang untuk kendaraan yang bergerak Dengan kecepatan 60 km per jam Dikutnya jari-jari tikungan suatu jalan adalah 200 meter Jari-jarinya ya Nah, ketika sedang terjadi hujan Kendaraan bergerak dengan kecepatan 40 km per jam Berapakan nilai koefisien gesekan minimum Antara ban, mobil, dan jalan yang diperlukan Agar mobil dapat melalui tikungan tersebut Tanpa tergelincir di jalan Asumsikan mobil tidak menghasilkan gaya negatif Angkat gaya angkat negatif Oke, ini persoalannya di Halide Jadi di Halide itu ada sub Sub materi Itu berkaitan dengan gerakan pada tikungan Gerakan pada tikungan Gerakan pada tikungan Nah, memang disini Implisit ya Implisit Jadi, sudutnya memang tidak diketahui Tidak dikasih tahu Makanya nanti Sudut kemiringannya Bisa dicari dulu gitu ya Karena Pada sebuah tikungan itu biasanya Ada kemiringannya teman-teman Jadi, misalkan seperti ini ya Nah, ini kan kesana Nah, ini nanti Nah, ini kemiringan disini Nah, ini kemiringannya disini ya Ada sudut tertentu Teta gitu Ini jari-jarinya gitu Nah, mobil Nanti mobil kesana Ini mobil, ini mobil Ini mobil ya Oke, kesana ya Nah, jadi disini itu biasanya Ada sudutnya Kalau saya gambar itu seperti Bidang miring begitu ya Si tikungan itu Nah, seperti itu ya Oke, saya akan gambarkan Yang lebih bagus Nah, seperti ini Jadi, ada sudutnya ya Sudut tikungannya Oke, jadi sudut tikungan Jadi, agak miring begitu lah Nah, jadi mobilnya disini Ya, mobilnya disini Oke, nanti G normalnya kesini Nah, kemudian G normalnya itu Kita akan proyeksi nanti Ada yang arah X Dan ada arah Y G normalnya Oke Nah, kalau kita Gambarkan diagram bebasnya Diagram bebas Nah, berarti Ada Arah normal Y tadi kan Ada ini arah X Tapi ini saya tulisnya NR Karena radial Jadi, dia akan Mengarah ke pusat lingkaran Lintasan lingkarannya ya Nah, ini nanti Ada MG ke sini Oke Nah, ke sini ada G normalnya yang Sesungguhnya Oke Nah, ini teta Berarti disini ada tetanya ya Ini teta ya Nah, seperti itu Kira-kira Jadi, nanti Percepatannya juga Nanti ada Arah Dua arah ya Nah, kan Kita ambil Yang bidang miringnya tuh Nah, berarti kan Ini Apa ini Oke Sebentar Ini visualisasinya Harus agak Ini ya Ini seperti ini Nah, gini kan Nah, seperti ini Nah, jadi nanti Percepatannya kan ke sini Percepatan Sentripetalnya Nah, sedangkan Kita Kita akan proyeksikan Sesuai dengan Apa ini Sesuai dengan Koordinat bidang miring Berarti ini yang A tegak lurus Nah, ini A yang sejajar Bidang miring Ya, ini yang tegak lurus A-nya Ini yang tegak lurus Ini proyeksi dari A yang ini Proyeksikan gitu ya Karena dia vektor Oke Nah, kemudian Kita akan tuliskan Pada arah radial Pada arah radial Pada arah radial Ya, memang ini Tidak kebayang ya Karena implisit sudutnya Harusnya dikasih tahu sih Keringinannya berbentuk Sudut tertentu Membentuk Gitu Cuman Ini implisit Jadi Di Haliday Memang ini soal Haliday Dan di Haliday ada Ininya Sub materinya Tentang seperti ini ya Jadi kalau arah radial itu Yang arah ke Pusat lingkaran Kesini ya Ini arah radial Ini arah radial Berarti Sigma F, Y Semenengan M, A Berarti ada yang Min F, N Dia normal F, N Sin, Theta Nah, kan Theta-nya ini Jadi yang ini nih Yang arah N, R ini Theta-nya ini proyeksi ya Semenengan M Nah, percepatannya Sentripeta Minus ya Karena menuju Pusat Ya, ke kiri lah ya Nah, kemudian Kalau pada arah Sumbu Y ya Pada arah Y Pada arah Vertikal Arah Y Nah, pada arah Y Berarti Ada F, N G normal Cos, Theta-nya Minus, Mg Semenengan Nol Karena tidak ada gaya Vertikalnya ya Ke arah Sumbu Y Nah, yang ke arah sini Kan gak ada gerakan Gerakannya hanya Ke arah radial Berarti Berarti Gaya normal Cos, Theta-nya itu Akan menjadi Semenengan Mg Nah, seperti itu Oke Yang persamaan 1 Dan persamaan 2 Kita bagi Kita bagi ya Jadi, kita punya Sin per cos Jadi, tan kan Tangan Teta Semenengan M dibagi M Coret Jadi, V kuadrat per GR Nah, jadi sudut Kemiringannya itu Biasanya dari sini Jadi, sudut Kemiringannya Didapat dari Tan Min Inverse Dari V kuadrat GR Nah, teman-teman Dicari dulu aja Sudutnya berapa Tan Inverse Dari V-nya kan V-nya V-nya kita ubah dulu Boleh lah V-nya kan 60 Kali 1000 Per 3600 Dari mana 60 ini Dari sini 60 ya 60 km Per jam Nah, jadi V-nya sekitar 17 meter Per sekon Nah, dengan jari-jari Adalah 200 meter Masukin ke sini Berarti 17 Kuadrat Dibagi 9,8 Dikali 200 Nah, seperti ini Nah, teman-teman Coba hitung Pakai kalkulator Misalnya Jadi, tata-tanya adalah 8,1 derajat Ya Jadi, sudutnya ketemu ya Oke Nah, kemudian Kita akan tinjau Kendaraan Pada tikungan ini Ini nomor berapa ini Oh, cuma satu soalnya Tidak ada ABC Kita Tinjau Kendaraan Pada tikungan ini Oke Oke, kecepatan aksennya Berarti Gimana Kan katanya Saat ini Ketika sedang terjadi hujan Berarti ini saat terjadi hujan Saat terjadi hujan Nah, seperti ini 1.000 Dibagi 3.600 Akan menjadi 11 meter per sekon Ya Teman-teman Silahkan di cek ya Oke Nah, sehingga percepatan Sentripetal pada kasus ini Percepatan Sentripetalnya Nah, berapa Berarti A aksen Adalah V aksen Kuadrat Dibagi R Nah Aksen ini nanti Memiliki Dua komponen Memiliki Dua komponen Si A aksen ini Itu apa Komponen yang Tegak lurus Ke atas Komponen Tegak lurus Tegak lurus Bidang miring ya Tegak lurus Bidang miring Bidang miring Atau A Tegak lurus Dan Komponen Sejajar Bidang miring Komponen Sejajar Nah Gini Simbol Ya Oke Nah Nah Kita akan Mencari Dua komponen ini A yang sejajar Itu adalah A aksen Kos Teta Itu jadi V aksen Kuadrat Ini agak Analitik ya Agak panjang Ya tapi Perhitungan yang Benarnya seperti ini ya Ini ada di Haliday teman-teman Silahkan dicek ya A aksen Sin Teta V aksen Kuadrat Sin Teta Dibagi R Ini agak Analitik ya Nah Kemudian Kita terapkan Kemudian Terapkan Hukum Kedua Newton Terap Aduh Bukan terangkan Kemudian Aplikasikan Terapkan Hukum Kedua Newton Nah Berarti Mg Sin Teta Saya langsung ya Kan sigma fx Semenengan Nol Misalnya Minus Gaya gesek Semenengan M A Yang sejajar Yang satu lagi Gaya normal Min Mg Kos Teta Sama dengan M A yang tegak lurus Nah Seperti itu Kemudian Kita akan Bagi ya Fs Dibagi Fn Nah Fs Dibagi Gaya normal Fs Dibagi Gaya normal Itu menjadi Nah Fs Dibagi Gaya normal Ya Gini lah Fs Semenengan Mg Sin Teta Min M A Tegak M A sejajar N Adalah Gitu lah Mg Kos Teta Ditambah A yang tegak lurus Nah Seperti itu Ya Jadi Yang atasnya Jadi Mg Sin Teta Minus M M Nah A Alurusnya ini tadi V Aksen Kuadrat Kos Teta Dibagi R Dibagi Gitu Mg Kos Teta Mg Kos Teta Ditambah M V Aksen Kuadrat Sin Teta Dibagi R Nah Yang atas Semenengan Bawah Ini Sebelum ruas Kanannya M nya Kita coret Karena Bisa Dibagi Jadi G Sin Teta Min V Aksen Kuadrat Kos Teta Dibagi R Dibagi G Kos Teta Ditambah V Aksen Sin Teta Dibagi R Gitu ya Nah Ini masih FS Dibagi N Nah Kemudian Kita masuk Masukin Aja Angka Angkanya 9,8 Sin 8,1 Min 11 Kwadrat Cos 8,1 Dibagi R Dibagi R nya 200 Masuk Masukin Aja Angkanya Per 9,8 Cos 8,1 Min 11 Kwadrat Sin 8,1 Dibagi 200 Nah Jadi Hasilnya Adalah FS Per N Nya Adalah 0,078 Nah Pada Soal Pada Soal Ini Pada Persoalan Nomor Sembilan Ini Pada Persoalan Ini Nah Katanya Gaya Geseknya Apa Coba Baca Dulu Nah Ini Kofisokin Gesekan Minimum Atara Mobil Dan Jalan Diperlukan Agar Dapat Melewati Nah Gesekan Minimum Berarti Gesekan Minimum Itu Berarti Dia Harus Statis Hanya Menempel Saja Berarti Diam Pada Saat Cetik Itu Enggak Bergesekan Jadi FS Harus Menjadi Gaya Gesek Maksimum Minimum Berarti Dia Belum Bergesekan Kasar Sehingga FS Menjadi Mi S Kali N Rumusnya Gaya Gesek Maksimum S Kali N Sedangkan Disini Kita Punya FS Adalah 0,078 Dikali G normal Tuh Mirip Jadi Udah deh Ketebak Gaya Mu S Sorry Jadi Mu S Koeficien Gesek Statis Jadi Mu S Adalah 0,078 Ini ya Agak panjang Tapi Lebih detail Analitik Jadi memang Tipe-tipe ujian Seperti Kayak Gini Tipe Kuis Oke Cukup Saja Pembahasan Nomor 9 Ditunggu Saja Pembahasan Nomor Nomor Selanjutnya Bagi Yang Teman Teman Belum Subscribe Mohon Dibantu Subscribe Dulu Kalau Bisa Share Ke Teman Teman Grup WA Grup Lain Di Semua Fakultas Silahkan Yang Pasti Channel Ini Harus Menyebar Semuanya Bermanfaat Karena Ini Sangat Dalam Untuk Pemahaman Materinya Untuk Persiapan Buat Ujian Di Like Dulu Teman Teman Di Like Di Comment Boleh Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Sampai Jumpa Salam Berfisika Dot 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 Kom Dadah